Aneh, penyelenggaraan ibadah haji 2024 sudah rampung Tapi Kementerian Agama belum menerima seluruh data jamaah haji khusus yang berangkat pada 2024 Apa sanksi bagi travel haji yang nakal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Spirit Haji Mabrur Semoga sehat dan berkah Info haji Perkembangan dari Pansus Haji TPR Dalam mengusut dugaan penyelewengan kuota haji tambahan tahun 2024 Subscribe Spirit Haji Mabrur Agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat Jasa kumuloh subscriber Panitia khusus Pansus Angket Haji DPR tahun 2024 mencium transaksi antara calon jamaah haji khusus dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus PIHK agar bisa berangkat cepat Hingga diduga ada 3.503 jamaah yang berangkat 0 tahun alias daftar langsung berangkat pada 2024 Anggota Pansus Haji DPR Pansus Haji DPR Abdul Wahid Janji Jajah Pihaknya akan memberikan sanksi pada PIHK yang nakal Kalau mendengarkan apa yang saudara sampaikan Ini tidak sesuai nomor urut Jadi PIHK ini yang menentukan disinilah menjadi satu transaksi transaksional antara calon jamaah haji dengan PIHK Jadi kalau panjangan itu menyampaikan tadi ranahnya di PIHK Berarti saudara tidak punya kewenangan untuk melarang atau tidak membolehkan atau memverifikasi Artinya yang transaksional lebih besar Berani bayar lebih besar Itu yang PIHK masukkan dan saudara terima Benar gak begitu? Coba jawab Kami tidak tahu tentang proses transaksional di belakang antara PIHK dengan jamaah Bapak Terus? Terus kemudian Ijin Pak Kelihatannya yang saya tangkap itu Kenapa kemudian si Skohat tidak membatasi atau kemudian tidak memblokir seseorang yang baru saja mendaftar sehingga dia bisa terdaftar Itu kira-kira ya Pak ya yang saya tangkap itu Pak Nah karena memang di kami disesuai dengan keputusan Dirjen 118 terutama poin B2 Di situ memang tidak diberikan batasan Bapak Iya tidak ada batasan kan Makanya di 2024 ada yang masuk 0 tahun sebesar 3.503 Benar? Benar Pak Nah saya tadi coba Saudara ini buka lagi yang jumlah 10.765 Coba Itu terdiri Nah ini Bapak Bojak coba Baca itu 2024 2014 ada dua orang jamaah Ya 2015 ada tiga jamaah 2016 23 jamaah Sampai 2017 ada 4.000 sekian jamaah Yang terakhir itu 2024 2.000 3.003 3.503 Jumlah 10.765 Ya apakah ini jamaah Sebanyak ini yang berangkat Tahun 2024 Hingga saat ini kami masih belum mendapatkan data keberangkatan Bapak Nah ini Yang saya sangat sayangkan Saudara melaksanakan ibadah haji Tahun 2024 kan di bulan Juni Juni betul Juli, Agustus, September, Oktober Ya katakan ini sudah tiga bulan Dari Direktur haji khusus Sampai sekarang belum mendapatkan Jumlah jamaah haji yang berangkat Jadi izin Pak Menteri Agama menyatakan bahwa Operasional haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi itu berakhir pada tanggal 26 Juli Bapak Ya Nah karena hingga Akhir operasional tersebut kami Kami Siskohat belum mendapatkan data keberangkatan Maka pada tanggal 12 Agustus Kami Direktur kami Direktur pengelolaan dana haji Pak Romanton Menyurati ke Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Pak Jajak Untuk meminta data keberangkatan Ada perbedaan Bapak Antara Reguler Pencatatan keberangkatan reguler Dengan pencatatan haji khusus Kalau pencatatannya reguler Itu murni dikontrol sepenuhnya Oleh Kementerian Agama PPIH Arab Saudi PPIH Embarkasi Sehingga ketika keberangkatan Ya Pak Amba Allah ini Pak Saya belum ucapkan Betul Pak Di bawah komando Amba Allah ini kan Betul Pak Kalau khusus Nah kemudian kalau data haji khusus Untuk keberangkatannya Kami sangat bergantung pada Direkturat Bina Umroh dan Haji khusus Pak Pak Jajak Betul Pak Dan itu Tiap tahun kami selalu begitu Pak Mendapatkan data Karena itu berasal dari Pengawasan Keberangkatan dan terdatangan Yang dilakukan oleh Direkturat Bina Umroh dan Haji khususus Sekarang saya tanya Pak Jajak Pak Jajak tanggal 21 kemarin Mengadakan kegiatan dengan PIHK di Jogja Disitulah Pak Tidak ada laporan Kegiatan Belum Rapat Tanggal 21 itu Pak Sudah kami sampaikan Untuk membawa Laporan-laporan Terus Ternyata PIHK masih Banyak yang belum menyampaikan laporan Karena gini Pak Di dalam undang-undang Sebagai penyelenggara Ini berbedaan dengan Haji Reguler Penyelenggara kan kita sendiri Pak Sehingga kontrol-kontrol Kita penuh di kita Nah ini adalah Penyelenggara Ini adalah PHK Pak Nah Untuk itu Saya memang meminta Kepada mereka Untuk segera mengisi Laporan itu Melalui Sisko Patuh Tetapi Kenyataan Sampai hari ini Pak Mesti ada yang Belum mengisi Laporannya Sehingga Kami ada data Pak Secara Dari data Pisa Yang dikeluarkan Tetapi Pisa itu Ada yang tidak berangkat Kami khawatir Takut ada miskomunikasi itu Pak Karena Untuk itu kami Masih menunggu Laporan dari mereka Untuk kami Check close Antara Pisa yang kuat Dengan data keberangkatan Pak Jajak Pak Jajak menjadi Direktur Keperangkatan Haji dan Umroh ini Mulai tahun berapa? Saya 28 Desember Pak 28 Desember 2023 2023 Sebelumnya siapa? Sebelumnya Nur Arifin Sebelumnya Pak Nur Arifin Nur Arifin Berarti Pak Jajak ini Ada pelimpahan tugas ini Ya Pak Jajak sudah paham Dengan kondisi PIHK seperti itu? Ya tentunya ini Pak Mas Karena orang baru Pak Ya mungkin Bapak juga dapat Menyimpulkan Orang baru itu Pak Ini 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 yang Ini dilimpahkan pada Direktur Haji yang lama ini Tidak, tidak, tidak Bisa Alasan orang baru tidak bisa Oke, siap Pak Kalau memang itu Ini pemerintahan itu Keberlanjutan Siap Pak Jangan nanti Menteri baru Saya Menteri baru Pak Tidak bisa Namanya Keberlanjutan Republik Indonesia Kementerian Agama Ya Kementerian Agama Betul Pak Wahid Betul Direkturat Haji khusus ya Haji khusus Mau gantungannya ya Kan ada staffnya Siap Pak Sistem harus jalan Tidak tergantung orang Siap Pak Itu maksud kita Siap Jadi tidak bisa dengan alasan itu Itu terhadapkan Berapa lama itu SOP nya itu Dari sepulangan Haji itu Laporan berapa lama Kami sudah membuat Surat 3 kali Pak Apa 3 kali surat 3 kali surat Iya Masih badel Masih Pak Pak Sebentar Bapak bisa kasih Panis pun Gada PHK Nah ini Pak Ada beberapa PHK Yang kami Sudah peringatkan Pak Dimana Mereka-mereka yang Belum melaporkan Ini akan kami Bens Pak Anunya Pak Jajah Kalau Pak Jajah Selaku Direktur Perangkatan Haji dan Umproh Ini kalau Bapak itu Haji khusus dan Umproh Bapak kalau Kalau memberikan surat Tidak di Tidak di Gopris Bapak bisa langsung Laporan pada Menteri dong Dan ini Kalau Pihak-pihak Pihak travel itu Dikasih teguran Kasih-kasih Waktu Katakanlah Sampai sekarang Belum ada Penyelesaian Akhir bulan Oktober ini Harus selesai Bisa enggak Kalau enggak begitu Cabut saja Ijinnya Pasti dia akan Nerodok Siap Siap Kita butuh data Pak Jajah Pada data Pak Jajah Sebelum tanggal 20 Oktober ini Bisa memberikan Laporan pada kami Enggak di Pansus Siap Pak Catat ini Cocok Nah gini Pak Agak teges dikit Agak galak dikit Kita selesai Tanggal 24 September Agak galak dikit Jadi jangan Oktober 20 September Nah gitu loh Itu cocok Kalau Oktober 10 hari lagi Harus maksimal Agak galak dikit Siap Pak Orang biasanya Kalau galak itu Tanpa beban Siap Orang Jawa mengatakan Kalau galak Berarti tidak celutak Kalau celutak Enggak bisa galak Iya Insya Allah Kita bisa galak Iya betul Kalau galak Pasti dia Enggak celutak Kalau celutak Berarti enggak galak Enggak berani galak Siap galak Pada saat kita Memanggil PIHK disini 12 travel Itu Itu Bapak tahu enggak Mereka itu Kota Daftar tubuhnya Mereka tahu enggak Mereka semua itu Yang 12 12 pihak travel Yang kita undang itu Ya ada Pak Datanya Ada Nah Di situ Pak Pak Jajah Ada yang menyampaikan Kepada kami Di antara 12 travel itu Ada yang Daftar tunggunya sedikit Tapi dapat kuota Tambahan Dari Angka 10 ribu itu Lebih besar Ya ada beberapa Tidak 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 Satu Tapi Ada yang Memang Benar Mereka daftar tunggunya Lama Dapat Kota Lebih besar Bapak tahu enggak Yang mereka daftar Tubuhnya kecil Dapat kuota Banyak Tentunya Pak Data ini ada di kita Jadi gini Pak Memang di haji khusus Sedangkan sangat berbeda Dengan haji reguler Betul Penyelenggarannya bukan kita Tapi penyelenggarannya adalah PIHK Kuotanya Di dalam undang-undang kita Pak Dan undang-undang nomor 8 Itu kan di dalam Pasal 65 ayat 3 Jadi dinyatakan bahwa Kesiapan Terserah di berbagai Kota nasional Berbasis PHK Dan kesiapan Jamaah Kita sudah berikan informasi Melalui surat Kepada mereka Tetapi Saat Mereka mengajukan Mereka itu mengajukan Sebagaimana yang Setelah kita peridikasi Tetapi dengan Melampirkan Pak SPTJN Surat Pertunggungan Tunggung jawab Apabila Surat apa? Surat Pernyataan Tanggung jawab Butlak Nah itu Bertanggung jawab Sepenuhnya Pak Dan SPTJN itulah Yang menjadi dasar kita Bahwa Kita percaya bahwa Informasi kepada Jamaah yang Terlalu tunggu oleh mereka Itu sudah dilakukan Berarti Berarti ini Direktur Haji khusus dan Umroh ini Tidak punya Kewenangan Memberikan punishment Kepada PHK yang Nakal Ada itu Pak Ada sanksinya Pak Ada sanksinya Pak Ada sanksinya Pak Makanya yang Sebetulnya Pak Kami sudah berapat Beberapa kali Untuk yang membuat Laporan saja Ini rencana Kepada kami Kenan punishment Kenapa Pada hari ini Kita Di harapan Bapak Terus terang Pak Ini merasa Saya terganggu sekali Dengan laporan-laporan Yang tidak Tepat waktu Iya makanya Tadi Bapak Kami akan Kasih laporan Ada travel Yang daftar Tunggunya sedikit Tapi dikasih Kuota kemarin Lebih banyak Saya justru ini Punya curiga Bapak yang ngasih Wah tidak Pak Saya Sudah disambil Sumpah oleh Pak Wahid Jangan-jangan Yang khasan itu Yang ngasih Ini Pak Saya tunjukkan Kalau Bapak Saya kasih dan itu Bapak berani Gakin punishment mereka itu Karena mereka Cukup mengganggu Pak Yang lain Hanya orang lain Dipakai itu loh Siap Pak Wahid Itu dia Nanti akan kami Iya Kalau Bapak gak tegas Malah kita curigain Iya Catatan Pantuan Spirit Haji Mabrul Pada penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 2024 Minim Pernyataan Dari penjabat Kemenak Kepublik Mulai dari Panitia Direktur Dirjen Hingga Menteri Agama Terkait info Dan data Perkembangan Haji khusus Pada 2024 PIHK Merupakan Penyelenggara Haji khusus Sedangkan Kementerian Agama Membuat peraturan Dan mengawasi Haji khusus Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh Pasal 62 PIHK Selaku Penyelenggara Berhak Mendapat Pembinaan Informasi Dan Hasil Pengawasan Berdasar Pengalaman Spirit Haji Mabrur Menjadi Pengawas Haji khusus Selama 6 tahun Saat Di Komisi Pengawasan Haji Indonesia Personil Pengawas Haji khusus Terbatas 6 orang Yang Bertugas Di Daerah Kerja Bandara Makah Dan Madinah Dengan Keterbatasan Personil Tentu Terbatas Dalam Mobilitas Pengawasan Tentu Mengherankan Haji 2024 Sudah Rampung Tapi Kemenak Berkilah Belum Punya Data Jamaah Haji Khusus Yang Berangkat Pada 2024 Dulu Sebelum Travel PIHK Berangkat Melapor Jumlah Jamaah Yang Berangkat Setelah Tiba Di Arab Saudi Travel PIHK Wajib Melapor Dengan Mengisi Formulir Jumlah Jamaah Yang Berangkat Termasuk Jamaah Gabungan Jumlah Petugas Pesawat Nama Hotel Dan Kontak Petugas Kealpaan Travel PIHK Dalam Melapor Jamaah Haji Khususnya Bisa Jadi Karena Tidak Sempat Lapor Jelang Keberangkatan Atau Karena Malas Melapor Ke Sisko Patuh Padahal Laporan Manual Telah Berubah Menjadi Digital Setelah Covid Jadi Bukan Semata Kesalahan Travel Pengawas Kemenat Semestinya Lebih Berinisiatif Menjemput Bola Dalam Pasal 63 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh PIHK Antara Lain Diwajibkan Memberikan Layanan Jamaah Dan Melaporkan Pelaksanaan Ibadah Haji Khususnya PIHK Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Akan Mendapatkan Sanksi Teguran Tertulis Pembukuan Izin Atau Pencabutan Izin Kementerian Agama Akan Memberikan Sanksi Berat Bagi Travel Yang Menelantarkan Atau Menipu Jamaah Haji Khususnya Kalau Travel Telat Atau Lalai Memberikan Laporan Apa Iya Travel Dapat Sanksi Berat Nah Bagaimana Kalau Travel Mendapat Kuota Tambahan Untuk Jamaah Yang Tanpa Antre Subscribe Spirit Haji Mabrur Untuk Info Bermanfaat Semoga Allah Mudahkan Kebaik Allah